hai oke buat teman-teman jumpa lagi ini di channel Panketut kali ini saya kedatangan speaker bluetooth speaker bluetooth yang mungkir yang kerusakannya ini udah dua kali masuk sini nih ini dulu pernah masuk sini karena tidak bisa di charger sekarang masuk lagi sini katanya habis jatuh kalau enggak di cas dia tidak bisa hidup berarti kalau di casanya dicabut dia mati Oke coba coba kita on kan dulu mati total udah berapa kali dapat kayak gini udah hampir empat kali kejadiannya seperti ini juga caranya sangat simpel sekali oke yang baru-baru mampir di channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe nih karena like comment dan subscribe itu adalah dukungan buat saya untuk memberi informasi-informasi seputar elektronik Oke kita coba ini on cam dan dia mati total kita coba cas dulu apakah benar kalau di cas dia hidup ya kalau di cas dia hidup kita op kan dulu coba kita cabut charger nya iya benar kalau terlepas charger nya dia mati kerusakan seperti ini saya saya sudah ham setidaknya lima kali sampai 5 kali lebih dapat seperti ini karena emang keluhannya memang nyetet ya seperti tadi habis jatuh ya seperti ini bagaimana caranya yuk kita bongkar dulu Hai Oke kita bongkar dulu sekarang saya lepas bautnya di sini ini udah pernah masuk dia kena nggak bisa di cas sekarang kalau enggak ada di cas nggak bisa hidup Oke kita bongkar aja dulu nih kita buka umurnya dulu kena sudah terbuka nah seperti ini jadi ini baterainya ini baterainya coba cepat dulu nindo lampu yang di speaker yang ini udah speakernya kita lepas ini masingnya seperti ini kita cek cek dulu cek secara visual apakah ada yang kendor biasanya sih saya sudah beberapa kali dapat memang kalau sudah jatuh dia bermasalah pada pius ini ya Sundar biasanya sudah pernah beberapa kali menemukan masalah dan pius inilah yang bermasalah kita tinggal coba aja nanti jemper ini jemper ini apakah ada normal atau tidak ah sebab saya hubungkan baterai dulu Oke ini untuk baterainya kita hubungkan dulu kita posisi on gimana posisi on ya oh iya posisi on nya kesini dia posisi on coba kita hubungkan kalau teman-teman tidak punya seperti ini pakai kabel aja apakah nanti ada LED nya nyala atau gimana nah nah ini nyala dia ini nyala berarti sudah hidup coba kita lepaskan ini adalah pius atau screen ya mungkin kalau karena dia jatuh ada penggetaran jadi mungkin ini putus atau gimana nah coba kita hubungkan lagi nah ini nyala dia berarti ini sudah hidup oke tinggal gitu aja kita jemper aja nih nah ini yang satu sisinya ke sisi yang lainnya kita jemper aja kita jemper pakai kabel aja kita jemper pakai kabel aja kecil sekali iya ini kecil sekali kalau kita tidak padahal gampang sekali beneran tapi rumit karena kecil sekali oke kita jemper seperti ini memang speaker ini rentan sekali dia karena komponenya sangat kecil-kecil sekali biasanya paling sering bermasalah itu di charger ini paling sering di kaki-kakinya ini lepas karena dipaksa untuk charger nya dan ini juga sering kali karena jatuh mungkin nah jadi ini sudah nyala kita tes dulu kita matikan oke kita coba oke kita coba dulu posisi on oke ini sudah hidup tapi memang sangat simpel sekali caranya memang ini mungkin karena ada karena getaran tadi karena jatuh itu mungkin jadi ini fiusnya dia bermasalah jadi saya hubungkan saja kita jumper aja ini aman kok sudah saya sudah 4 kali sampai 5 kali yang perbaiki nah ini mungkin bagi saya ini adalah ayo yang mungkin yang berpengalaman bagaimana aman atau tidak saya disini juga baru belajar jadi sama-sama belajar ini adalah cara yang paling praktis sekali tinggal menjemper saja semoga awet oke oke buat teman-teman yang sudah berpengalaman silahkan komen sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati